Oke guys, kita akan mengumpulin sampah ya guys Ini sampah-sampah daunan yang sudah busuk Yang akan kita buat kompos guys Kita lihat guys Daun-daun yang sudah busuk seperti ini guys Seperti ini juga guys Sampah dapur yang perlu kita pilih ya guys Dan ini bisa menjadi pupuk juga guys Sisa-sisa proses di dapur seperti ini Di sini ada cangkang telur juga ini Ini cangkang telur juga bagus untuk pupuk nih guys Jadi kalau punya cangkang telur seperti ini yang banyak Jadi jangan dibuang, dikumpulin begitu Biar enggak semeraut Terus bermanfaat juga untuk tanaman guys Tanaman sayuran, tanaman apa Kalau kita bisa kita taruh untuk bunga, sayuran Kebun-kebun, kebun karet juga bisa guys Di daun-daunan begini kan bisa dikomposkan nanti Yang plasi-plasi ini dikumpulin Dikumpulin kalau perlu dibakar ya guys Jadi kalau daun-daun itu jangan dibakar guys Menimbulkan asap pulusi Oke guys ya Semoga ini bermanfaat Oke guys kita kumpulkan sampah Di daunan seperti ini Sehingga Daun ini terkumpul Terkumpul banyak dan cukup ya Sesuai yang kita inginkan Kemudian pemirsa selanjutnya kita Menebas atau memotong rumput-rumput ya Fungsinya rumput ini atau guluma ini Bisa untuk pupuk juga ya Bagaimana proses membuat pupuknya Kalau menggunakan guluma seperti ini Agar tidak tumbuh guluma yang baru Bagaimana caranya Oke ikutin terus videonya Kita selesaikan memotong rumputnya guys Oke kita lanjut guys Jangan lupa like, share, subscribe, subscribe, dan subscribe Akan kita masukkan ke dalam Kotak Atau di dalam lubang ya Jadi guys ya Kita masukkan ke dalam lubang Jangan dibakar ya guys Polusi udara Jadi kita masukkan ke lubangnya Sampai dia benar mati Kita tutup Sampai benar-benar dia membusuk Dan sudah sedikit bercampur dengan Tanah begitu guys Baru kita Gunakan pupuknya guys Oke guys Tapi yang model-model begini Yang plastik-plastik kayak gini Kita ambil aja guys Dan kita buang Kita bakar Kalau perlu kita Kita Rongsok aja guys Oke Oke guys Bagaimana cara Mengatasi Gulma Yang sudah kita Tebas Atau yang sudah kita Ambil Yang sudah kita Pungut Agar Bijinya itu tidak tumbuh kembali Solusinya adalah Kita Masukkan Seperti rumput-rumput ini Kedalam air Kita Masukkan Rumput-rumput ini Kedalam Ember Begini Ini kan Untuk contoh aja ya guys Ya Ini perlu Untuk Tanaman Kebun Karet Bisa Untuk Tanaman yang lain Juga bisa Seperti ini guys Nah ini Kita Setelah kita Masukkan di dalam air Setelah Kita Rendam Beberapa hari Ini Airnya ini Sampai Ke Coklat-coklatan Begitu ya Menyerupai teh Begitu ya Nah setelah dia Menyerupai teh Dan airnya ini Bisa Kita siram Ke kebun Ini adalah Solusi Untuk Mengatasi Tumbuhnya Gulma itu Kembali Dan tanah kita Subur guys Oke guys Terima kasih Semoga ini Bermanfaat ya guys Semoga ini Terima kasih